ya padat tapi ringan teman-teman, tidak boleh di belakang pump ini tidak boleh seret sekali, harus ringan pergerakannya semua teman-teman ya buat teman-teman semua jika perbaikan di lonceng juga hati-hati harus ringan dan dan kita lanjutkan esok hari teman-teman ya pemasangan plonyernya Assalamualaikum teman-temanku semua selamat siang semoga teman-teman semua dimanapun berada semoga sehat selalu teman-teman ya hari ini kita mau nyerpis teman-teman toyota dina 130 ht tahun 2016 teman-teman semua nah ini videonya kita sambung teman-teman yang lalu kita perbaikan mesinnya hidup rayon ini mau kita sambung perbaikan di boss pumpnya teman-teman yang pertama keluarnya sama-sama kita lihat dari awal video awalnya starternya itu panjang lalu yang kedua sulit di setel antang teman-teman nah begitu ya jadi kita mau perbaikan di boss pumpnya teman-teman semua oke sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman ya supportnya subscribe-nya like-nya dan komen-nya supaya channel kita bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah support dari awal hingga kini teman-teman ya semoga harapan saya teman-teman ada yang bisa bermanfaat walaupun sedikit dan sederhana teman-teman ya oke sebelum kita bongkar kita otak-atik boss pump ini teman-teman kita coba dulu supaya teman-teman tahu masalahnya mau kita perbaiki di boss pumpnya kita tes dulu ayo mas nah begitu teman-teman untuk starternya itu panjang hidupnya serasa agak sulit teman-teman jadi walaupun kita setel teman-teman itu sulit sekali kita menemukan titik yang baik dan bagus begitu ya jadi mesinnya masih tetap goyang seperti ini nah begitu teman-teman jadi mau kita atasi mesin dina ini yang jelek-jelek apalagi mesin panas begitu ya kalau sudah panas mesinnya seperti mau jatuh mesinnya nah begitu teman-teman jadi mau kita lanjutkan langkah apa yang harus dilakukan ya seperti biasa teman-teman kita membuka selang noggilnya dulu lalu cloniernya teman-teman kita cek dulu kita buka dan kita cek begitu lanjut disini teman-teman untuk boscom khususnya bagian belakang ini harus kita buka teman-teman masalahnya saya cek ini ada masalah di asgasnya loncengnya dan busingnya nah begitu oke teman-teman kesemua yang baik hati jangan lupa supportnya teman-teman ya supaya channelnya bisa berkembang lagi teman-teman ya harapan saya semoga teman-teman ya cepat teratasi dan hasilnya memuaskan oke bosku kita lanjut dulu kita matikan oke dimatikan mas kunci kontaknya kita matikan teman-teman dan kita lanjutkan ya mumpung mesinnya belum panas kita buka sulang noggelnya pelunyernya dan juga belakang pumpnya nanti kita lihat teman-teman apa sih seperti apa sih kerusakannya seperti apa sih contohnya nanti kita lihatkan insyaallah teman-teman ya oke bosku kita lanjut dulu Toyota Dina selang noggelnya 2016 terima kasih yang sudah support terima kasih yang buat teman-teman yang baik-baik semua jangan lupa supportnya ayo mas dimainkan mas teman-temanku semua kita lihat lagi ya Dina 130 nya teman-teman nah disini untuk selang noggelnya sudah kita buka kita lepas intake nya sudah kita buka teman-teman lalu pelunyernya sudah kita buka itu teman-teman dan juga baut tutup belakang pumpnya sudah kita buka itu tinggal melepas teman-teman dilepas mas cabut disini untuk pelunyernya nanti kita perhatikan teman-teman ya semuanya kita cek jangan sampai kelewatan teman-teman itu tutupnya kita buka dan kita lihat teman-teman ya untuk asnya sudah ada dilepas mas as kecilnya belum udah udah jangan nyabut lah yang nyabut diselang pelan-pelan nah seperti ini teman-teman untuk tutup belakang pumpnya ya kita cuci kita bersihkan dan nanti kita lihat teman-teman jangan lupa untuk governor nya sekalian kita buka ya kita lepas kita cuci dan kita perhatikan di baut governor nya dan juga damper nya sebentar teman-teman kita bersihkan dulu ya kita cuci nanti kita lihat lagi momen pentingnya proses pengecekan kerusakan dan juga pemasangan teman-teman ya itu insyaallah kita buatkan yang lengkap tutorial nya dan juga penyetelannya oke bosku teman-teman semua kita lanjut dulu setelah kita bersihkan teman-teman untuk tutup bagian belakang pumpnya ya kita buat ala kadar dulu teman-teman kita solari dulu nah disini untuk plonyor nya juga sudah kita lepas semua asnya teman-teman yang pertama disini yang perlu kita lihat ya ditutup bagian belakang pump ini nanti kita buat tutorial cara melepasnya dan melihat kerusakannya teman-teman ya lanjut karet dampernya teman-teman pasti sudah tahu lalu disini untuk asnya teman-teman ini ya as plonyor nya ini kita lepas satu persatu seperti ini dan kita lihat teman-teman nah disini memang betul teman-teman di ujung dari as plonyor ini sudah meleker atau ada goresan ya nah seperti ini teman-teman menandakan bahwa plonyor ini sudah aus atau sudah rusak sudah waktunya ganti teman-teman ini satu yang dua disini nah ini teman-teman ya ini sudah ada keausan disini goresan jadi untuk plonyor nya ini harus kita ganti teman-teman ya ya ciri-cirinya gimana yang pertama jika belum kita lepas sulit dihidupkan tidak langsung jreng gitu ya itu yang ciri-cirinya pertama di saat belum dibongkar teman-teman sudah diservis semua minyak bagus staternya agak panjang walaupun sudah ditinggikan lansapnya nah itu ciri-cirinya pertamanya lalu setelah kita buka kita ingin mengetahui ya seperti ini di ujung ini sudah putih sudah ada goresan nah begitu teman-teman ya ini berdua kita lihat yang dua belum oke kita bawa ke bengkel tutupnya dan kita lihat sama-sama proses membuka dan melihat kerusakannya teman-teman ya khususnya di loncengnya atau arm lepernya kita bawa ke bengkel dulu teman-teman sebelum kita bongkar seperti ini kerusakannya yang sering terjadi nah ini ini banyak freenya atau banyak spillingnya biasanya itu di kedua pin ini sudah aus teman-teman ini ya contohnya seperti ini nah ini ini banyak ini ini sudah kita servis kita ketok ataupun kita timbun seboleh teman-teman banyak cara ya baik sekali nah ini jadi cara melepasnya gimana disini teman-teman kita buka ya ini ada baut berukuran baut 6 atau 7 ini kita lepas kita buka teman-teman ya mudah-mudahan bisa kita buat detil nah ini kita lepas bautnya seperti ini lalu kita cabut kita tarik nah ini teman-teman jangan lupa untuk asnya ini juga kita lihat teman-teman ya juga sudah dalam nekoknya sebaiknya diganti kalau ini masih bagus masih bisa kita pakai teman-teman masih sedikit ya lalu kita lepas ini kita lepas melepasnya hati-hati memang posisi agak sempit pas luas dicabut gak mau dia nah seperti ini disini ada kedua sisi ya ada rengnya masing-masing seperti ini ini ada rengnya nah ini lalu disini kita lihat teman-teman yang sering nah seperti ini nah ini ya perusakannya memang sangat kecil sekali memang juga pun komponennya ya ini kecil juga perusakannya disini kecil contohnya seperti ini ini ada goresan atau tekoan ya nah ini ini menandakan sudah ada kausan tapi kalau masih sedikit masih bisa kita pakai jika teman-teman belum ada biaya atau uang ini pin ini dilepas diputar ya diputar lalu yang ini yang ini yang tengah ini teman-teman ya banyak cara yang bisa kita lakukan yang pertama kita lepas kita timpun las kita pasang lagi bisa lalu yang kedua caranya gimana kita ketok ya kita ketok tinggirannya kiri dan kanan kita pastikan padat nah gitu teman-teman ya cara mengakalinya kalau misalkan ada biaya diganti baru aja gak ribet nah ini contohnya nih ini kita ketok 1, 2, 3 sini kita ketok juga jadi bisa padat seperti ini nah ya tapi dengan catatan jangan terlalu padat teman-teman jika terlalu padat gasnya gak mau turun ngegas sendiri gitu ya nah ini nanti setelah kita ketok kita olesi oli dan kita putar-putar seperti ini sampai serasa agak ringan tetapi padat nah begitu teman-teman ya oke bentar kita terposisi dulu mau diganti baru mau diakali atau gimana bentar ya teman-teman contohnya seperti ini ya ini yang ngeblak sangat parah teman-teman seperti ini disini banyak sekali bekas-bekas lonceng bekas-bekas punya orang teman-teman ya itu masalahnya banyak kita ganti jarang kita perbaiki yang pertama dikarenakan waktu mendesak supaya cepat misalnya kita perbaiki teman-teman nah disini saya kasih contoh ini teman-teman ya yang ngoblak nah ini ini penyoblak teman-teman nah ini ya jadi disini kita bisa lepas pinnya terlebih dahulu ataupun kita ketok teman-teman kita buka kita timbun las kita pasang lagi bisa ataupun kita ketok contohnya seperti ini kita siapkan dulu untuk dripnya ini kita ketok teman-teman ini hanya contoh teman-teman ya saya buatkan contoh ini ini kita ketok teman-teman kita ketok nah seperti ini teman-teman ya lebih kurang seperti ini kita ketok sampai serasa padat teman-teman kedua sisi ini kita ketok di ketok ataupun ditimbun las teman-teman nah seperti ini ya setelah sudah padat seperti ini teman-teman menandakan sudah bisa tapi kita usahakan jangan terlalu padat teman-teman kita usahakan ini harus ringan diputar ya padat tapi ringan diputar nah begitu teman-teman ya contohnya seperti ini nah ini teman-teman ini sudah saya ketok ya untuk kedua pin ini kedua sisinya sudah diketok kita kasih oli seperti ini nah ini teman-teman untuk cara masangnya bagaimana pastikan sudah bagus dulu selanjutnya kita pasang disini teman-teman ini ya kita masuk disini jangan terbalik teman-teman ya kalau terbalik nanti enggak bisa teman-teman kita masukkan pinnya dulu lalu bagian bawah kita paskan selanjutnya kita pasang ringnya ini kita selipkan disini nah ini teman-teman ini lalu kita pasang pinnya atau asgasnya seperti ini masukkan disini lalu kita atur bisa berhati-hati teman-teman ya masalahnya tidak mudah kita harus sabar ini disini teman-teman bisa berhati-hati juga ya masalahnya sempit masalahnya mudah hanya kita butuh sabar teman-teman kalau enggak sabar enggak terpasang oke setelah masuk kita tekan nah begini teman-teman ya sudah masuk asgasnya atau pinnya kita arahkan seperti ini dan kita pasang bautnya disini kita pasang lalu kita kunci teman-teman kita kunci sampai kuat ya oke teman-teman setelah terasa cukup kuat bahwa tutup ini sudah bisa kita pasang sebelum kita pasang kita pastikan untuk pairnya ini ya ini pengaitnya itu kita bengkokkan lagi jika lepas nanti bisa berbahaya bagian atas dan bawah oke teman-teman ini sudah bisa kita pasang ya pastikan bautnya kencang teman-teman ya oke sudah kuat bautnya oke tinggal kita pasang bentar kita bawa ke mobilnya bosku teman-teman semua nah disini kita lanjutkan malam hari teman-teman waduh sangkin repotnya disini teman-teman jadi malam kita kerjakan ya ya sesempatnya gitu sedapetnya disini mau kita pasang teman-teman khususnya bagian belakang pump ya untuk pelonyernya yang baru sudah kita siapkan teman-teman sebenarnya dari kemarin mau kita pasang tapi gak sempat ini yang baru sudah kita keluarkan dari bungkusnya teman-teman bisa dilihat ini baru ini yang lama masih seperti semula ya dikarenakan disini musim hujan teman-teman jadi agak lambat kita kerjakannya dan juga banyak pasien yang datang tadi juga kita naikkan mesinnya 300 ini teman-teman itu sudah naik mesinnya nah disini mau kita pasang awalnya teman-teman ya governor terlebih dahulu dengan cara kita ganti untuk dampernya kita pasang dulu dampernya teman-teman karet damper ini ya yang kecil-kecil ini disini kita lekatkan kita bisa pakai gris atau gemuk teman-teman supaya lekat begitu nah sebentar ya ini kita pasang belakang pumpnya besok pagi biar bisa dilanjut sama jagoan kita teman-teman ya yang saya khawatirkan itu begini ini kan lembur sampai jam 20 malam belum pemasangan pump lagi paling tidak saya bangkong nah mas enggak mas pasti bangkong ala supaya sikit lah nah disini masalah saya janji ya dari awal insya Allah kita buat lengkap teman-teman kan disitu disini kita kasih base supaya lengket ya nampak mas nampak lalu kita pasang teman-teman ini baru nah ini ya dan mungkin teman-teman sudah tahu tapi disini saya janji saya buat lengkap teman-teman ya dikanakan kondisi saya disini ya kalau ada waktu semuanya tetap saya buat kecil dan semoga channelnya teman-teman ya bisa maju dengan baik nanti kalau sudah sampai 500 nah disitu baru kita buatkan tutorial yang sangat lengkap teman-teman tapi kalau nunggu sampai 500 subscriber saya kira mustahil teman-teman ya saya kira mustahil masalahnya untuk mencapai 200 subscriber saja kita butuh perjuangan sangat keras begitu tidak keras apalagi 500 subscriber saya tidak nginti saya tapi yang mudah-mudahan teman-teman kan kalau kita punya harapan semoga di meja buah teman-teman ya oke disini mas mari setelah masuk lalu kita buatkan celahnya teman-teman memang hayal kok kelebihan ya lho ya 500 subscriber ya orang mungkin ya kan menarik 200 saya kesusahan 500 oke teman-teman itu semua disini sudah lekat ya untuk ke-6 karet dampernya kita pasang teman-teman oh iya lupa saya menyebutkan sebelum kita pasang ini setelahnya kita perhatikan dulu kita buat standarnya kalau standarnya seperti ini agak keluar sedikit ya agak keluar sedikit nah gini teman-teman ini standarnya nah ini ya kita buat standar kita pasang wah kelihatan enggak ini ya ini pastikan bersih teman-teman semua ya lanjut kita lihat posisinya ini posisinya ke bawah kita buat ke bawah ini kita pasang teman-teman hati-hati ya hati-hati teman-teman oke sudah masuk setelah masuk kita pasang murnya murnya oke disini ringnya tidak keluar ya jadi kita pasang ini mari kita kunci teman-teman satu dua setelah kita pasang kita pasang dulu ya sebentar ambil kunci ini permintaan dari jaduan kita sulit dimat kita pasangkan om biar besok pagi-pagi tak gas oke kita pasang ini pas jam 00 ini kita pusingkan objek ini sebentar teman-teman kita putar dulu ya kita putar aronnya teman-teman biar nyuntinya kepenang ya musim dari depan bisa-bisa teman-teman teman-teman tapi jangan berlebihan teman-teman oke sudah kuat lalu kita pasang letaknya goreng sini bundeng lagi oke teman-teman lalu kita kunci bautnya ya bautnya 10 ini 2 buah kita kunci teman-teman ini untuk subbonornya pasti kan sudah masuk bagus kita kunci sudah ambil lagi ya sudah ambil lagi kita kunci teman-teman kita kunci teman-teman kita kunci teman-teman oke sudah kuat bautnya kedua-duanya kita kunci teman-teman kita kunci teman-teman kita kunci teman-teman kita kunci teman-teman lanjut kita pasang tutup bagian belakangnya ini kan pinnya seperti biasa ya yang pendek duluan masuk yang pendek duluan yang panjang di bagian luar gitu kita kunci teman-teman seperti ini kita pasang oke kita pasang teman-teman pastikan permukanya rata ya masuknya itu bagus ini agak kotor kita ampas sedikit seperti ini teman-teman ya gila yang mayang aja supaya rapat tidak bocor teman-teman kalau banyak juga pilas pakingnya kita bisa kita kursikan pakai cutter ataupun pakai scrap jadi teman-teman lanjut kita mulai pasang ya kita boli sedikit dan kita pasang pinnya kalau Dutro Dina posisinya agak luas teman-teman jadi objeknya jangan ke enter ya kita pasang pinnya atau pennya teman-teman ini pakingnya masih nempel bawaannya jadi tidak perlu kita ganti ya paginya masih baru kan mas masih berhati-hati teman-teman caranya sangat mudah tapi kita butuh hati-hati kalau kita bisa hati-hati ya semoga hasilnya bagus teman-teman oke lanjut kita pasang ringnya dan pengancingnya oke sudah masuk pinnya ringnya dan kipnya teman-teman ya lanjut kita masukkan tutupnya ini pelan-pelan teman-teman teman-teman bisa hati-hati oke kita pasang pengaitnya kita masuk ke asreknya teman-teman dan kita pasang ring dan pengancingnya kipnya cuma satu dong sebentar ya kita cek dulu ringnya sama tebelin ya orang yang aslinya bukan ini nih mas ya ya sebetulnya baru ini pada dibuka loh bentar kita lihat dulu selahnya dapet tidak ya masa ringnya ini harus yang pas teman-teman pas 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 kita pasang teman-teman hati-hati kalau jatuh jangan khawatir kita ulang lagi teman-teman masalah sempit kan oke kita masuk atau belum sudah masuk untuk kita dorong pelan-pelan seperti ini pelan-pelan teman-teman ya kita pastikan pas dulu selamat selamat menikmati 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 namanya malam kadang-kadang nggak nampak oke sudah masuk semua kita pasang selongsongnya teman-teman ya nah pemasangan ini kita hati-hati teman-teman hati-hati ya harus masuk ke celahnya ini kita pasang teman-teman pastikan semua masuk teman-teman ya jangan sampai ada yang tidak masuk kelihatan masuk tapi nggak masuk nanti hasilnya kurang bagus teman-teman oke kita telah masuk semua kita perhatikan lagi teman-teman lanjut kita cabut lagi kita tes jangan lupa kita cabut ya nah sudah ngunci nah sudah ngunci bagus mantap oke teman-teman lanjut kita pasang haplonyernya kita kasih luar ya kita kasih oli teman-teman semuanya perlu hati-hati lubangnya juga kita kasih oli supaya tariknya nggak ngelipet supaya tariknya nggak ngelipet kita pasang simnya atau ringnya pastikan nomornya harus sama semua teman-teman jangan sampai beda ya kalau beda nanti bisa berbahaya oke harus kelepak gitu ya lo sop bikin tutorial seperti ini tidak mudah teman-teman khususnya tutorial otomotif apalagi seperti ini ya tidak mudah kita harus ya seperti ini teman-teman untuk perjuangan jadi kalau bisa dihargai teman-teman ya maksudnya tutorial seperti ini tidak mudah teman-teman ya kita juga contohnya saya harus ada keikhlasan juga masuk teman-teman oke buat teman-teman yang belum support channel kita bisa di support teman-teman ya simnya airnya kelap bunyir ya oke teman-teman sudah masuk semua lanjut kita pasang ringnya dan murnya teman-teman nah kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini sudah mudah teman-teman anak-anak sudah bisa ya pasang ringnya dan murnya diagak dikunci diberakkan oke cik oke bosku sudah terpasang tinggal pasang ring dan murnya lalu kita tes gerakan teman-teman oke kalau sudah seperti itu anak-anak juga sudah bisa teman-teman sudah terlatih oke teman-teman ya ini tinggal memasang murnya mohon maaf ringnya dan murnya dan juga valve-nya teman-teman ya ring kuningannya valve-nya dan holdernya teman-teman oke bosku kita lanjutkan besok teman-teman ya untuk pemasangan holder mungkin teman-teman sudah tahu semua kita perhatikan pada ring kuningannya ring valve-nya valve-nya o-ring holdernya begitu oke bosku selamat beristirahat kita sambung lagi teman-teman toyota dinanya tadi malam sampai proses pemasangan more plunyernya teman-teman ya ringnya dan murnya ini kita lanjut lagi siang hari teman-teman nah untuk holdernya sudah kita pasang selang nozzle-nya intake-nya dan juga selang nozzle-nya teman-teman lanjut solarnya berhubung habis kita isi dulu dan ini kita anginan teman-teman pastikan semua filter baru ya bagus tidak kotor teman-teman kita pompa sampai padat dan kita starter kita mau menaikkan minyak udah jik oke yuk mas di starter mas masih kita anginan kosong kalau kosong berarti mimisnya itu ada tapi gak apa dinaikin dulu ayo mas lagi mas hop 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 sabar coba lagi kita lihat lagi teman-teman oh oh udah 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 naik sudah naik minyaknya teman-teman ya dari selang nozzle-nya kita kunci dulu more selang nozzle-nya teman-teman disini kalau pagi sampai siang puanasewa ngepret lor puanase poltenan tapi kalau sudah sore udah can udan lor nek udan ini seneng lagi tapi lik bungkus lik bungkus disini sering lembur teman-teman karena apa kebiasaan tanggiawan ini tadi bangunnya setengah hari ah janjur baru klinik-klinik-klinik megang kunci alah can jelas sebenggih bener jadi teman-teman kita kunci dulu selang nozzle-nya ya dan kita hidupkan kita panasi lalu kita setel disini kita lanjutkan ya sore hari teman-teman tadi panas sekali nah disini sudah kita kunci selang nozzle-nya ini kita hidupkan teman-teman ya kita starter ayo mas di starter mas untuk mesinnya sudah hidup teman-teman mesinnya sudah hidup dan kita panasi mesinnya teman-teman nanti kompas solarnya yang terasa agak kosong nanti kita perhatikan pada springnya teman-teman ya minisnya nah di baut pressure-nya ini teman-teman ya ini limiternya ini ada baut 14 dalamnya ada bir dan minisnya kita perhatikan ya oke teman-teman oke teman-teman kita panasi dan kita lanjutkan penyetelan bos pomnya ya kalau nanti sempat malam kita setel malam teman-teman ya kalau tidak ya kita panasi sebentar dan kita setel tidak ada asetnya teman-teman ya bisa dilihat ini selangnya belum dipasang selang uapnya kita tes lagi kita matikan kita coba lagi ya mas untuk hidupnya sudah mudah teman-teman ya untuk perbedaannya dari awalnya sudah jauh sekali oke kita panasi dan kita setel ya butuhkan penyetelannya jangan berlebihan teman-teman ya kita sesuaikan dengan mesinnya untuk uap mesinnya juga tidak ada ini belum dipasang selangnya kalau yang L300nya sudah hidup teman-teman sudah kita pindah ya L300 yang dari taluk kuantan di sebelahnya sudah kita hidupkan dan kita pindah nah itu dia sudah kita pindah posisinya oke bosku kita panasin dulu dan kita setel Toyota Dina kita lanjutkan malam hari teman-teman penyetelan Dina supaya cepat dibawa jalan kita setel dulu teman-teman ini mobilnya sudah terlalu lama disini jadi kita selesaikan dulu teman-teman teman-teman biasa setel dulu teman-teman ya misalnya kita hati-hati ini masalah something yang mudah sudah seperti ini tadi mesin yang menantang setelah goyang gini teman-teman itu kita bisa lakukan dari sebelah belakang teman-teman yang sempit dari belakang sini baru terakhir ke depan teman kita berg者 kita enam teman-teman teman-teman kita 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 katakan kita kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton